Alhamdulillah dan Islam sangat menjujung tinggi ilmu ketahuan Islam yang menjadikan seseorang yang tidak dikenal masyarakat harus diukmati dan diakurkan karena ilmunya wadukun jadi Islam diketahui atas usul masyarakat Saya ingin mengatakan bahwa Terus dengan nilai transita, nilai nilai keimanan terhadap akhirat nilai keimanan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala nilai terhadap syariah Islam karena syariah Islam itu asal masyarakat Allah subhanahu wa ta'ala ini kalau ditolak melalui sekularisme karena ikut-ikut dan apa yang terjadi di Roma ini merupakan suatu kesalahan agar ini karena di dalam Islam itu dikenal yang namanya alfiyat analogi dari penolakan terhadap nilai akhirat semua yang berbau-bau akhirat ini ditolak suatu yang berbau nilai-nilai ketuhan itu ditolak itu ketika dikenalkan kepada Islam karena ketuhan juga ditolak oleh bakar jadi saya katakan katanya masa-masa pencerahan Eropa itu masa penolakan terhadap diri masa penolakan terhadap agama Eropa bisa menuju seperti sekarang ini karena hilang yang belum-belum keyakinan-keyakinan itu kalau boleh dikatakan benar itu terjadi di keropa tetapi itu tidak boleh terjadi di dunia Islam karena itu komus ini masuk karena Islamnya dan kita lihat komus ini mundur karena mereka meninggalkan Islam jadi orang-orang yang tidak ikut bahar tapi ikut budaya tidak ikut ilmu pengetahuannya maksudnya ini hati-hati-hati-hati-hati untuk ini mempercayai kita katakan apabila saya mulai semua ini saya katakan tadi bahwa hari itu dampaknya bagi Eropa adalah kemajuan teknologi bagi Eropa kemajuan teknologi tapi tidak akhirnya jadi mereka maju dalam kehidupan ketahuan maju dalam masalah materi tapi tidak ada keyakinan tidak tahu mereka mau kemana mau pergi dan mereka tahu bahwa ya tidak terhadap adanya orang ini merupakan kebutuhan moho pati manusia maksudnya ilmuwan-ilmuwan Eropa yang matinya masih menulis iya mereka menulis yang menulis dengan psikologi seperti dari reji yang banyak mengajar diri kita bagaimana cara mencari teman yang banyak tapi dirinya itu kosong sehingga matinya mati bunuh diri ya ini saya katakan bahwa sepitalisme ini telah menghancurkan segala-galanya di diri ikhlas minus di Eropa memang dikini maju maju dalam teknologi maju dalam teknologi minus akhida minus akhla dan minus religi orang-orang makanya terjadi apa di alamat? yang namanya pernikahan tidak menjadi suatu sesuatu yang sangat penting maka banyak sekali di Eropa kita dengar ini anak saya juga paling tanya bukan sih adalah paman saya saya banyak diteritai oleh orang-orang orang-orang yang diperkirkan dan itu biasa ketika kumpul disini saya padahal tidak maka kita lihat bagaimana di Eropa melegalkan melegalkan humusen melegalkan resmi dan Eropa masalah minuman keraan masalah persinaan masalah kriseks bukan sesuatu masalah 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 teknologi dan pendokan tetapi untuk apa dimanfaatkan bagaimana ada persina tapi ada hati iya di Eropa masalah dan militer dalam industri persenjataan tapi itu apa untuk melindungi tidak untuk mendominasi dan untuk berjajar oh musik ini bangsa yang lemah seperti yang terjadi sekarang kan masalah senjata pemusnah masalah itu kan bahasa untuk orang-orang islam tapi tapi pernah ketika tersekena ketika memiliki senjata pemusnah tidak pernah apabila kita dengar ketika terhadap China terhadap Yahudi yang memiliki senjata pemusnah tidak pernah kita dengar akhirnya mereka memiliki kekuasaan kekuasaan untuk mendominasi kekuasaan kekuasaan bukan kekuasaan untuk melidupi masalah khabir Allah karena waktunya saya mengatakan sekuman ini untuk bahag menghancurkan segala-galanya dalam ekonomi batas 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 dan mereka tidak kenal halal mereka tidak kenal halal sehingga apapun yang jalan keuntungan industri industri percinaan industri minuman keras itu bintang mereka sangat sangat bintang kalau sekularisme membuat maju banget dari sisi teknologi dalam arti mereka lepas dari beli bukti tetapi mengajurkan mereka dari akhidat mengajurkan mereka dari akhidat kemulian apa dan apa sekularisme di negeri islam mak selalu sedikit sekularisme dampaknya dalam berbagai macam bidang diantaranya adalah dalam bidang politik dalam bidang politik sekularisme adalah menjauhkan dilihat agama untuk mengatur negara dilihat agama itu sumber perkecahan sehingga semua dilihat agama dijauhkan dan itu yang sangat terjadi di negeri islam di mesir tentunya ditutupi tentunya itu saya menjauhkan benar-benar agama ini dijauhkan bahkan tahu di di negara itu sehingga muncul 150 ulang-ulang memberikan keadaan proses berada negara karena negara membiarkannya menjauhkan diri akan kembali saja yang terjadi dan saya dan saya melihat sendiri ini bagaimana ulang-ulang menesak negara yang menjauhkan negara dari diri islam seperti tulis kita lihat dari sisi hukum apakah tahu hati itu ada diri keagaman tidak diri diri keagaman kemudian diri kekuasaan dengan demokrasi suara terbanyak suara tidak benar bahkan suara terbanyak suara Tuhan sehingga benar dan tidak dikukur dengan hakikat kebenaran tapi dikukur suara yang berbanyak seluruh dunia terbanyak dan dikukur suara kemudian jepang berbanyak maka jepang Indonesia karena agama itu dijauhkan maka penguasa Indonesia adalah sesentulnya saudara yang membayang hidup di Indonesia ada dua pemuasa sebenarnya bukan berkiri tapi dua orang yang satu orang orang Yang satu orang Cina Yang satu orang orang Cina Yang satu ngomong kepada seluruh Presiden yang berkuasa di Indonesia Pak Bapak minta saya orang-orang diri saya kasih Yang penting nampak Minyak itu bisa keluar Minyak itu bisa masuk Dan saya Nanti Bapak minta berapa Itu model Presiden pertama seperti sekarang Jadi sebagai Presiden itu Dikasih satu bulan Setiap satu barat Jadi keluarnya berapa? Yang satu seorang Bapak namanya Cina Ngomong di teman Kasusnya Ari Itu senyum menyebabkan Cina 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 Iya Adik Pak Tepan yang mau keluar ini Mudah-mudah tidak kumar Itu menyebabkan Cina Cina Artinya dia bilang tahu siapa Degengoknya itu Ya Karena dikata ada Alisan Ibu-ibu penguasa Yang untuk alisannya ada Ari Jika Tepang namanya dapat Ari Dan yang terakhir kali Yang kena batunya adalah Tomi Milata Tomi Milata Tomi Milata maka diukar Tapi Cina Cina tidak tergantung Karena semua sudah terduit dari Tomi Milata Ini yang mau seorang Cina 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 Tepang namanya Jadi seorang Kulir saya Yang terkumpulkan saya Yang ikut dalam bahasa itu Berkata-kata saya Itulah buktinya Akhirnya kita katakan Bagaimana Negara ini Bagi orang yang punya duit Dan orang yang punya duit Kalau tidak Cina Cina Berarti tidak 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 Maka kita tahu Bagaimana transaksi Narkoba Di penjara Transaksi Dan itu Bukannya Tidak 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 Haji bisa dilakukan kekiklimen, kalau ada tidak sesuatu kekiklimen itu bukan itu. Pernah suatu saat ada seseorang ngomong dengan saya, orang yang langsung ngomong dengan saya, kuliah di UNS. Dia pertama ini menulis haji dan pengaruhnya dalam perikulumian. Kata tulisannya haji itu gaji. Tidak haji. Apa itu bukan haji? Haji itu bukan haji. Wajibat selamatnya di terima haji. Setelah itu ketiga ujian, pertanggal yang dilisi adalah tulisan anda tidak ini. Kenapa? Karena anda menulis frekuensi anda dalam Al-Quran dan Haji. Itu bukan haji. Itu dua yang langsung, dengan saya adalah penulisnya langsung. Katanya, Alhamdulillah penulisnya ini ada kerja. Yang membutuhkan Allah buktikan laluan Haji Jainian. Lalu nanti saya akan ikuti pendapat anda. Buktikan laluan Haji Jainian. Dan memang, memang tidak punya pendidikan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.